Oke guys selamat datang di channel DTS Esports eh karena apa DTS Esports Oke guys selamat datang di channel calon profesor di video kali ini nih kita mau bahas build tapi untuk spesial ini ya untuk spesial support Nah kenapa support karena ya kita harus adil ya karena kemarin kita membahas Marsman Assassin Mag Fighter dan disini kita mau bahas tentang support Jadi buat kawan-kawan ku semua nih yang lagi nonton kita santai-santai ya di segmen di channel ini kita nggak perlu terlalu serius dan nggak perlu terlalu ini ya Kita cukup santui saja jadi disini saya kan lagi berada di squad nih yang nama squad saya itu DTS Esports ya kalau belum kalian tahu nih Disini kita mau adain turnamen nanti untuk DTS Esports jadi bisa kalian cek nanti untuk link channelnya yaitu DTS Esports Nanti saya sertakan di link description juga biar kalian nggak ribet dan disini untuk leadernya itu ETC Body ya disini ETC Body yaitu leader dari DTS Esports Jadi kalian bisa lihat nih disini untuk ETC Body waduh skinnya 414 cuy ini lengkap sih just no limit mah lewat jadi disini Dia adalah top global 2 karisma dan popularity apa iya sih jadi kita mau cek ya disini untuk emblem max hero max juga dan Kita lihat disini kita lihat disini nih waduh ini Sultan sih ini cuy ini adalah leader dari DTS Esports ya saya kemarin baru masuk juga di dalam squad ini Jadi saya mau ini ya lebih mengenalkan lagi kepada kalian semua subscriber calon profesor disini ada beberapa member yaitu ETC Batis Tuta Halo Titi Jo 7 ETC How ETC Jaiko Dan Ted Patrick Star Dan Ejor Itu Ejor saya cuy ya Dan Lemonaro Jadi disini ada beberapa ini ya ada beberapa orang sih yang lebih GGG dari saya dan pastinya saya ingin belajar banyak dari mereka Jadi kita mau ini ya Nggak usah dibahas deh di next video baru kita bahas tentang squad DTS Esports Jadi ini squadnya verified ya cuy ini udah verified jadi buat kalian yang belum tahu Ini ada tanda centang nih di samping tulisan DTS Esports jadi ini udah verified dan Muntun lebih menghargai mungkin ke squadnya Jadi di next video aja lah kita bahas tentang squad ini kita review squadnya dan kita review untuk leadernya cuy Nanti di next video saya bakal coba pinjam akun dari leadernya apakah dikasih Jadi buat kalian silahkan komen di bawah karena ini bakal seru cuy Kalian komen di bawah setuju atau enggak saya akan pinjam akun dari leader DTS yaitu ETC Buddy Jadi kita mau bahas untuk hero ini ya kita mau bahas hero yang baru saja viral cuy Ini viral karena apa karena sewaktu ini ya belum lama juga tiga hari yang lalu kalau nggak salah yaitu RRQ lawan EVOS Jadi ini sama-sama Team Legends RRQ atau Rex Regium Keon dan EVOS Legends itu melawan ini ya saling saling beradu Eh saling beradu lagi ini ketemu lagi ya di MPL kalau nggak salah MPL atau apa MCL saya nggak tahu Tapi saya sempat lihat video Echo Echo Ju atau EVOS Aura yang mereaksin Nah disitu dia mereaksin Kenapa RRQ menggunakan Balmon Nah untuk Balmon ini Buat kalian nih yang pada tahu yang rangnya masih di epic-epic Nah kata EVOS Aura gitu Katanya jangan dicontoh karena mereka ini para top player yang sudah mengerti dengan keadaan hero tersebut Dan kenapa alasannya kenapa dia menggunakan hero itu Jadi bukan asal pakai ya contohnya seperti Balmon nih lagi di revamp Ayo pakai yuk Nah itu nggak bagus dan menurut Aura itu wajib apa ya Kita harus mengerti tentang heronya Jadi disini kita mau bahas buildnya cuy Kita langsung masuk ke leaderboard Dan kita langsung menemukan nih Untuk Balmon posisinya di kedua ya Kita ambil hero Balmonnya Kita lihat untuk top globalnya nih Untuk top globalnya yaitu Papi Band Youtube Nah ini namanya Papi Band Tapi dia top global Balmon Harusnya ini ganti nih cuy Harusnya ini disini Papi Balmon Youtube Oke jadi dia adalah Youtuber juga nih Kita langsung cek equipmentnya Tapi sebelumnya saya penasaran ya nih cek ininya dulu lah Oke jadi ini adalah top global ini ya Kita follow dulu nih Aduh follow saya udah mencapai batas cuy Jadi kita lihat pertandingan Balmonnya itu udah berapa banyak sih Sampai dia menjadi top globalnya Kita lihat Untuk Balmon, Balmon disini Minisitar Badang, Band Aduh gak ada ini mana ya Balmon, Balmon, Balmon Kamu dimana Balmon Sini Balmon Eh kok disini saya gak nemu Balmon ya Oh ini ini cuy Dia sudah menggunakan 342 kali Balmonnya Dan WRnya itu 60,5 ini mantap sih Jadi kita mau bahas buildnya ya Disini kita singkat aja Disini dia menggunakan battle spill Yaitu yang Vigens Vigens ini Dan untuk custom emblem Kenapa dia gak menggunakan emblem asasin Karena hero Balmon ini adalah rolnya fighter dan tank ya Dan untuk Ini ya untuk custom emblemnya sih Fighter itu sangat ini ya Sangat cocok atau sinkron banget dengan hero nya Karena jika asasin itu gak cocok cuy Karena Balmon itu memiliki physical attack yang lumayan besar Jadi jika kita sinkronkan dengan emblem yang udah disediain Moonton itu ya Pastinya sangat sinkron Jika barang itu cocok Pasti itu akan menciptakan yang namanya sangat sempurna cuy Ini sangat sempurna Karena dia menggunakan ini Untuk talentnya dia menggunakan talent kedua yaitu festival of blood Dan yang ke baris kedua dia menggunakan Persistence Sampai dimentukin level 3 yang mampu menambah 300 HP Dan yang di baris pertama magical defense Nah oke jadi ini sangat singkat Dan untuk ini nih buildnya Dia menggunakan warrior boots Untuk ini ya physical defense Dan dia menggunakan curse helmet Nah curse helmet ini jika kalian tau Atau yang kalian belum tau Ini jika kalian menggunakan item tank yang satu ini Kalian ini ya Bisa clear lane secara cepat Dengan menggunakan curse helmet ini ya Mempunyai kelebihan lah Dan yang kedua dia menggunakan blood axe X-X disini Kalau mau dibilang sih ini buildnya gak terlalu fighter ya Gak terlalu fighter Tapi lebih ke semi tanknya Dan untuk ini blood axe Siapa sih kalian tau Yaitu spill fame nya juga ada Cooldown reduction dan physical attack Jadi di semua item ini Physical defense dan physical attack lah Yang lebih di luapkan disini Yang lebih dipakai Dan yang keempat yaitu queen swing Disini queen swing digunakan Dan ini brute force breed lip ini Digunakan juga Dan oracle Jadi kita bisa simpulkan ya Disini dia lebih membuat ke semi tank Karena kenapa? Kalian bisa lihat disini Di queen swing dia mampu menambah physical attack Head speed dan cooldown Di item yang ini Dia di brute force breed plat ini Dia menggunakan Kenapa dia menggunakannya? Karena mampu menambah physical defense Disini juga dia magical defense Jadi lebih ke tanknya Jadi sampai disini saya video kali ini Saya gak perlu panjang lebar lagi Karena saya membuat satu konten Saya lagi mau buat satu konten Menggunakan balmon nih Di hero rank saya Yaitu legend Saya sekarang masih legend 5 bintang 1 Karena saya gak pernah push rank Saya lebih mengamati para pro player Saat bertanding Jadi karena lagi musim-musimnya nih Lagi musim MPL dan turnamen dimana-mana Jadi saya lebih mengamati saja Jadi saya mau Di next video itu Saya mau buat gameplay Menggunakan balmon Apakah saya bisa Apa ya? Challenge-nya apa nih dari kalian? Saya mau minta saran ke kalian Apakah saya harus MVP di dalam game Atau Saya harus Mendapatkan beberapa kill Atau saya harus mengumpulkan ini Jadi silahkan kalian taruh Komentar kalian di bawah ini Dan challenge-nya apa buat saya Jadi Mungkin sampai disini saya video kali ini Dan saya kiri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati